Pemirsa Khazana Namun sekalipun telah bertaubat dan dosanya pun diampuni oleh Allah SWT, bukan berarti tidak ada lagi pertanggung jawaban. Sebab ampunan Allah adalah suatu kenisjayaan, sedangkan hisap dan pertanggung jawaban amal adalah kenisjayaan yang lain. Inilah yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmannya. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Al-Quran Surah Al-Ghasyah ayat 25 hingga 26. Allah SWT juga berfirman, Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zerrah pun, misjaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zerrah pun, misjaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surah Az-Zal-Zalah ayat 7 hingga 8. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabnya, hingga dia ditanya tentang lima perkara. Yaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut dia belanjakan, serta apa saja yang telah dia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadith Riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani Peristiwa pertanggung jawaban amal di akhirat akan dilakukan pada Yaumul Hisab, yaitu hari di mana Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia, atau Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada mereka tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Pertanggung jawaban amal itu berlaku secara umum kepada seluruh makhluk Allah yang bernyawa, baik kepada hewan, jin, maupun manusia. Sedangkan manusia akan dihisap seluruh amalnya yang baik dan yang buruk, yang telah diampuni dan yang belum diampuni. Namun bagi mereka yang diampuni dosanya oleh Allah SWT ketika di dunia, maka proses hisap dan pertanggung jawaban amal buruk dan dosanya akan dilalui dengan mudah. Mereka itulah yang disebut dengan golongan kanan, Ashabul Yamin yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, sebagaimana Allah SWT berfirman. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Al-Quran Surah Al-Insiqaq, ayat 7 hingga 8. Dalam tafsir Jus'amma, Syekh Muhammad Salih Al-Uthaymin menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, maknanya adalah Allah akan menghisap dengan menghitung amalannya, namun hisapnya ini ringan dan tidak ada kesulitan sedikitpun di dalamnya. Orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa akan ditanya oleh Allah SWT tentang dosa-dosanya, seperti halnya orang mu'min lainnya, namun dia mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Dan ketika ditanya dosanya yang lain, dia pun mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Lalu Allah SWT berfirman, Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Kemudian diberikan kepadanya catatan amal kebaikannya. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Dengan demikian, dosa orang yang telah bertaubat meskipun telah diampuni oleh Allah, namun pertanggung jawabannya tetap ada. Hanya saja Allah SWT memudahkan proses hisapnya dan membebaskannya dari dosa-dosanya, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Wallahu'aklam biswab.